Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abum, di pusat tutorial desain gratis AksaStudio.org Pada materi yang ke-6 di Flash Tutorial Paket Dasar, kita mau mempelajari tentang audio Bagaimana Flash bisa meng-import audio Oke, disini saya mau membuat project baru Saya ambil Flash File Action Script 2 Saya tekan OK Dan setelah itu akan ada tampilan semacam ini Oke, setelah kita membuka project baru tersebut, kita simpan Saya membuat Import Audio 2 Dan saya tekan Save Lalu disini saya mau menuju ke file import Dan disini langsung saya masukkan ke Import to Library Saya sudah menyiapkan beberapa audio disini Flash, bahan tutorial, dan disini ada kelima audio Dan saya ambil semuanya dan langsung saya import ke Library Otomatis Flash akan mengkalkulasi semacam ini Dan jika Anda buka Library Kalau di project Anda belum ada, Anda pergi ke Window Dan disini Library Disini saya sudah mempunyai kelima audio yang sudah saya siapkan dalam bentuk MP3 Disini ada bahasa jiwa, I don't want, kerinduan, pastikan, dan tanda cinta Untuk memasukkan sangat mudah Karena disini sudah ada frame Saya hanya perlu mengaktifkan layar 1 Lalu saya masukkan salah satu lagu dari yang sudah saya import Otomatis disini ada tanda semacam ini, garis Dan jika saya perpanjang Oke, saya di 30, saya memberikan klik kanan dan Insert Frame Maka otomatis disini sudah ada grafik semacam ini Atau mungkin saya perpanjang lagi Mungkin 125, saya klik kanan lagi dan Insert Frame Oke, disini sudah ada grafik audio semacam ini Lalu, apa yang perlu kita ketahui disini Sekarang, kita buka lagi Properties Dan disini saya simpan dulu Saya buka Properties Anda bisa mengaktifkan Properties di Window Properties Disini ada tampilan semacam ini Kita harus aktif di frame 1 Karena disini ada file audio kita Dan disini ada label Kita bisa menamai label kita Untuk mengetahui lagu yang berada disini Lalu disini ada sound Kita bisa memilih yang sudah kita import disini Karena tadi saya memasukkan pastikan Maka yang dicentang adalah pastikan Jika saya pilih tanda cinta Yang kita aktifkan Maka yang dicentang adalah tanda cinta Saya kembalikan ke pastikan Lalu dibawahnya Disini ada beberapa efek yang sudah disiapkan oleh Flash Kita bisa mengaktifkan efek ini Atau memberikan custom disini Kita hanya tinggal mengklik Drag Kalau kita setuju Tekan OK Dan jika kita test movie Kita masuk ke Control Test movie Otomatis suaranya langsung hilang Karena apa Volumenya tadi kita kecilkan Oke Saya di costume Saya aktifkan non Lalu saya tes movie lagi Kita akan mendengar suara semacam ini Dari lagu yang sudah kita siapkan Durasinya persis sama Di sini akan terjadi Pemutaran yang berulang-ulang Karena apa Saya tutup dulu Dan disini saya butuh satu layer lagi Untuk memberikan script Saya masuk di layer 2 Saya bisa menamakan dengan klik 2 kali Dan disini saya memberi nama script Sedangkan di layer 1 Saya memberi nama audio Oke Di layer script Di bagian pertama Saya aktifkan window Action Untuk mengeluarkan Palette action Dan disini saya mau mengetikan Stop Gurung buka Gurung tutup Titik koma Saya tutup lagi Jika saya tes movie Maka dia akan memutar Lagu itu Hanya satu kali Walaupun itu Dia sudah sampai di frame Yang tadi Sekitar 125 Dia tidak akan mengulang Dari frame 1 lagi Dan tidak memutar lagi Dari frame 1 Maka lagu ini Sampai habis Akan terdengar Lagu ini akan diputar Sampai habis Oke disini Saat kita lihat di bawah efek Itu ada scene Apa artinya Jika kita mengaktifkan event Disini lagu yang kita masukkan Audio yang kita masukkan Akan diputar dari awal sampai akhir Persis sama dengan durasi yang kita import Lalu Di bawahnya ada start Start itu hampir sama dengan scene Dan disini hanya memutar Satu kali Dan di bawah ini ada Repeat Atau load Jika loop Maka lagu itu akan diputar Terus 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 Dan terus Jika repeat Kita bisa memasukkan Disini nilainya Kita bisa mengulang Dua kali Atau Satu kali Atau Banyak kali Oke disini Saya mengaktifkan Satu kali Dan disini Saya mau mengaktifkan Stream Dan saya Tep movie Anda bandingkan Dengan scene tadi Jika kita mengaktifkan Event Atau start Dan disini Saya mengaktifkan Stream Oke saya Test movie Dengan masuk ke control Test movie Disini tidak akan keluar Karena apa? Karena ada perintah stop Baru saya play Dia akan keluar Jika kita mengaktifkan Stream Dia akan berhenti Di frame 125 Karena kita mengaktifkan Disini hanya Satu kali Jika saya tambahkan Menjadi dua Saya test movie lagi Control saya play Maka dia akan Memutar dua kali Kemungkinan akan Berhenti lagi Di Frame 1 Karena disitu Ada perintah stop Oke saya hilangkan Perintah stop disini Saya masuk ke Window Action Dan disini saya hapus Saya tutup lagi Dan saya tes movie lagi Otomatis dia akan Langsung memutar Dia akan Terus menerus Memutar karena apa Disini kita tidak Memerintahkan Apapun disini Jadi dia Setelah 125 Dia kembali ke frame 1 Kalau disini saya memberikan Klik kanan Insert D frame Dan disini saya masukkan Window Action Dan disini saya mau Menulis stop Stop Kurung buka Kurung tutup Titik koma Apa yang terjadi Saat saya Test movie Control Test movie Dia akan berhenti Di 125 Karena apa Di 125 Saya memberikan Perintah stop Oke kita lanjutkan Dari ciri Ciri semacam ini Kita bisa mengetahui Saat kita Mendesain Di flash kita Dalam hal ini Pada audio Kita bisa mengaktifkan Yang mana Dari ciri-ciri Seperti ini Event Start Stop Atau stream Di kasus ini Saya mau memberikan Event Pada audio saya Dan saya mau Membuat beberapa frame Disini Oke disini Saya mau Mengaktifkan Seperti ini Saya memberikan Di 10 Oke frame Saya kembalikan Dan saya Memberikan frame Di 20 Oke seperti itu Frame 1 Frame 10 Saya memberikan Lagu Baru Mungkin Bahasa jiwa Lalu di frame 20 Saya memberikan Lagu lagi Tanda cinta Lalu di Frame 30 Saya memberikan Klik kanan Insert Keyframe Otomatis Di belakang Sini Belum ada Audio Dan saya Langsung Memilih Saya pilih Kerinduan Dan di 40 Saya Klik kanan Lagi Dan saya Insert Keyframe Dan saya Pilih Audionya Mungkin I don't want Dan di Frame 50 Sampai Belakang Saya Memberikan Remove Frame Jadi Disini Saya hanya Mempunyai 1 Sampai 49 Frame Dan di Audio Audio Sini Saya Mau Memberikan Event Semuanya Saya Aktifkan Di Event Oke Saya Aktifkan Di Event Dan di Area Pertama Saya Masuk Ke Window Dan Action Lalu Saya Memberikan Anda Bisa Menambahkan Action Script Disini Di Tanda Plus Global Function Movie Clip Dan Anda Turun Sedikit Di Time Control Disini Langsung Aktifkan Stop Maka Kita Tidak Perlu Mengetik Dia Langsung Memberikan Tanda Semacam Ini Oke Saya Pindah Dulu Dan Jika Kita Tes Movie Sekarang Lagu Pastikan Akan Dimainkan Pertama Karena Dia Berada Di Frame Pertama Dia Dia Mati Dia Dia Akan Diputar Di Area Situ Terus Menerus Karena Ada Perintah Di Frame 1 Stop Oke Dan Di Frame 10 Saya Memberikan Klik Kanan Lagi Dan Saya Memberikan G Frame Insert Keyframe Lalu Saya Kembali Ke Action Dan Saya Memberikan Stop Lalu Di Frame 20 Demikian Juga Saya Klik Kanan Insert Keyframe Dan Saya Memberikan Stop Di 30 Demikian Juga Insert Keyframe Lalu Stop Di 40 Insert Keyframe Lalu Kita Beri Stop Oke Semacam Itu Dan Jika kita Tes Akan Tetap Sama Hasilnya Dengan Tadi Dia Akan Mengulang Dari Frame 1 Dan Diulang Terus Lagu Pastikan Pada Frame 1 Disini Saya Memberikan Satu Button Oke Saya Memberikan Mungkin Segini Lalu Saya Aktifkan Dan Klik Kanan Convert To Symbol Dan Disini Saya Masuk Ke Button Saya Memberikan Judul Pastikan Sesuai Dengan Judul Lagu Dan Saya Tekan Oke Oke Disini Saya Mau Masuk Ke Edit Cut Lalu Saya Memberikan Layer Dan Saya Aktifkan Layer 3 Disini Saya Tulisi Button Dan Disini Saya Edit Face In Place Otomatis Button itu Akan Bertempat Di Tempat Yang Awal Tadi Seperti Persis Di Awal Tadi Saya Klik Dua Kali Untuk Mengeluarkan Button Pastikan Disini Kita Bisa Menambahkan Di Over Oke Kita Masuk Ke Over Dan Klik Kanan Insert G-Frame Lalu Disini Saya Mau Merubah Warna Gajah Rubah Seperti Itu Di Down Saya Memberikan Insert G-Frame Lalu Di Warna Saya Rubah Mungkin Ke Biru Oke Kita Kembali Ke Scene 1 Dan Saya Sudah Punya Satu Button Seperti Ini Di Button Ini Saya Mau Memberikan Di Color Effect Alpha Dan Saya Memberikan Mungkin Sekitar 15 14 Oke Seperti Itu Lalu Saya Memberikan Tag Oke Disini Saya Mau Menuliskan Info Dari Lagu Ini Judul Pastikan Vokal Hadi Musik Abam Lalu Album 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 Asa Studio Growing Up Disini Saya Memberi Koma Dan Disini Titik 2 Oke Saya Atur Ke Bawah Button Oke Seperti Ini Dan Disini Saya Edit Saya Memberikan Cut Lagi Dan Saya Memberikan Satu Layer Dan Saya Taruh Di Bawah Button Dan Disini Saya Memberikan Tag Lalu Saya Masuk Edit Base In Place Oke Seperti Itu Saya Active Button Satu Pastikan Lalu Saya Masuk Ke Window Action Dan Disini Saya Memberikan Script Seperti Ini Saya Klik Plus Lalu Global Function Movie Clip Control Saya Aktifkan On Lalu Disini Saya Memberikan Release Lalu Saya Kembali Ke Sini Paling Belakang Lalu Saya Aktifkan Lagi Plus Dan Disini Timeline Control Go And Stop Disini Saya Isikan Pastikan Berada Di Frame 1 Saya Aktifkan Saya Memberikan Nilai 1 Lalu Saya Kembali Ke Belakang Dan Saya Tekan Enter Saya Masukkan Lagi Global Function Movie Clip Control On Disini Saya Double Clip Press Lalu Saya Pergi Ke Belakang Dan Saya Memberikan Satu Perintah Lagi Global Function Tapi Di Timeline Control Stop All Sound Oke Seperti Itu Dan Saya Sekarang Mau Menduplicate Button Saya Punya Button 1 Pastikan Tadi Namanya Jika Anda Lihat Disini Namanya Pastikan Dan Saya Mau Menduplicate Edit Copy Dan Edit Lagi Base In Place Lalu Anda Pindahkan Ke Bawah Oke Seperti Itu Setelah Itu Anda Masuk Ke Modify Masuk Ke Daerah Symbol Dan Duplicate Symbol Lalu Disini Tuliskan Judul Lagu Yang Anda Inginkan Oke Mungkin Disini Saya Memberikan Judul Kerinduan Oke Saya Tekan Oke Lalu Saya Lihat Kerinduan Itu Berada Di Mana Dia Berada Di Frame 30 Maka Di Daerah Action Saya Memberikan Release Go To 30 Oke Setelah Seperti Ini Saya Mau Menduplicate Ini Edit Copy Edit Lagi Place In Place Lalu Saya Turunkan Seperti Itu Dan Saya Ganti Namanya Kerinduan Dan Disini Judul Album Sosialis Sekarang Saya Test Movie Control Test Movie Agak Lama Karena Ada Audio Disitu Dan Disini Button Kita Sudah Aktif Saya Bisa Mengaktifkan Kerinduan Dengan Mengklik Kerinduan Oke Seperti Itu Dan Disini Saya Bisa Aktifkan Pastikan Lagi Dan Saya Aktifkan Kerinduan Lagi Oke Seperti Saya Mau Memberikan Tambahan Lagi Di Area Sini Oke Saya Copy Lagi Edit Copy Sampai Kelima Base In Place Lalu Saya Turunkan Saya Aktifkan Lagi Edit Copy Edit Base In Place Saya Turunkan Lagi Lalu Saya Aktifkan Edit Copy Edit Base In Place Saya Turunkan Oke Setelah Itu Di bagian Sini Saya Masuk Modify Symbol Duplicate Symbol Dan Saya Memberikan Judul Bahasa Jiwa Oke Dan Disini Modify Symbol Duplicate Symbol Saya Memberikan Tanda Cinta Lalu Disini Saya Memberikan Modify Symbol Duplicate Symbol Dan Saya Memberikan Satu Lagi I Dan One Oke Seperti Dan Saya Memberikan Tulisan Copy Base In Place Lalu Saya Turunkan Edit Copy Base In Place Saya Turunkan Lagi Copy Base In Place Saya Turunkan Oke Saya Kunci Di Bagian Button Dan Saya Edit Di Bagian Sini Di Area Terakhir Saya Memberikan Oke Sekarang Saya Aktif Lagi Di Button Dan Di Button 3 Disini Adalah Bahasa Jiwa Dan Kita Amati Bahasa Jiwa Berada Dimana Bahasa Jiwa Ada Di Frame 10 Oke Kita Klik Button Dan Saya Masuk Disini Dan Saya Ganti 10 Lalu Sekarang Saya Masuk Di Tanda Cinta Dan Saya Cek Tanda Cinta Itu Berada Dimana Tanda Cinta Berada Di Frame 20 Dan Saya Aktifkan Lagi Tanda Cinta Dan Disini Saya Berikan 20 Di Framenya Oke I Don't Want I Don't Want Berada Disini Di 40 Dan Saya Aktifkan Lagi Button Lalu Saya Ganti 40 Oke Seperti Itu Saya Sisihkan Dan Kita Hanya Butuh Script Semacam Ini Untuk Kasus Ini Dan Kita Bisa Test Movie Kita Ctrl Test Movie Kita Mempunyai Button Button Yang Sudah Aktif Disini Dan Kita Bisa Langsung Masuk Ke I Don't Want To Be Your Story Dan Disini Adalah Lagu Dari Astavillo Dari Album Yang Kedua Dengan Vokal Kita Fiturin Dengan Levi Inilah Suaranya Levi Kita Bisa Pindah Di Tanda Cinta Pada Album Askustik Dari Astavillo Atau Kita Bisa Masuk Ke Apen Fiturin Bahasa Jiwa Disini Inspirasi Lagu Ini Merasal Dari Satu Teman Kita Dipandung Yang Bernama Wulans Terima kasih Atas Inspirasi Lagunya Lagunya Keren Atau Kita Bisa Masuk Ke Kerinduan Disini Adalah Aspen Kita Bisa Membuat Simpal Simpal Terbaik Atau Audit Banyak Yang Kita Bisa Atur Sedemikian Rupa Hanya Kita Mencoba Maksimalisasi Dari Frame Dan Beberapa Script Simpal Script Seperti Kita Bisa Dua Dini Berapa Dini Dan Kita Bisa Membuat Seperti Ini Oke Sekian Tutorial Tentang Audio Pada Flash Dan Kita Berjumpa lagi Di Tutorial Selanjutnya Salam Sub indo by broth3rmax